kita mau nyobain charger 7kw dan 11kw nanti 22kw juga ya ini kita diantam kita coba yang 7kw dulu ya guys scan yang 7kw dulu oke kita isi Rp15.000 per 60 oke kita mulai ya mulai oke sedang dimulai oke sudah masuk ya kita lihat di layar ya guys ya karena kebetulan starpo yang ini tidak ada displaynya oke ini udah mulai ya tuh kita lihat aja dari sini ya guys angkanya dapat 5,6 ya kebetulan masih nyala ya jadi angkanya memang nggak bisa maksimal berhasil ya guys nanti sebentar lagi kita pindah kita coba ngecas di 11kw ini charger 11kw nya ya sebentar lagi kita stop kita coba ngecas di charger 11kw oke guys kita stop aja ya karena ternyata memang angkanya masuk 5,6 ya dipotong AC dan lain-lain jadi angkanya bulat ya 7kw tapi dapat pengurangan dari loss dan dari AC kita stop ya oke sudah berhasil oke sudah berhasil mana billingnya ya nah ini guys billingnya guys listriknya 1000 palingnya 1000 sekarang untuk pembuktian apakah support 3 pasa kita coba charger yang 11kw guys ya ini kita mulai yang 11kw ya tadi agak beda di biaya self parkingnya ya 20 ribu kita lihat di layar ya oke guys itu dia pembuktiannya ya ternyata yang masuk hanya 2,6 atau sepertiga dari 11 bahkan 11 dibagi 3 kan harusnya sekitar 4 kurang ya 4 kali 3 12 tapi karena dipotong AC dan loss yang masuk cuma 2,6 guys ya oke untuk pembuktian berikutnya kita mau ke charger 22kw di persona square ya disana ada charger 22kw oke teori nya juga dibagi 3 sehingga masuk angkanya sekitar tujuan ya oke kita sudahin aja guys ya nah ini kita stop disini aja ya gak usah kita setengah kw kayak tadi kita stop aja ya kenapa karena yang masuk kecil banget guys cuma 2,2 pasti relatif lebih lama ya untuk mendapatkan setengah kw oke udah stop kita tunggu laporan sudah bunyi di mobil wow ternyata gratis guys mungkin karena gak sampai setengah kw ya oke kita tutup halo guys sekarang kita mau ngetes charger 22kw kebetulan ada yang baru ya di make di Margonda ya nih kalau pakai map bawaan pas gak ya saya juga bingung nih kok kayak salah ya alamatnya ya dan ini sekalian ya kalau kita pakai spotify bawaan dari BYD makinnya udah dekat tuh udah di depan oke guys kita udah sampai ini chargernya ya ada displaynya dan ini 22kw kita mau ngetes ya bener gak ya maksudnya support tiganya ya secara teori kan dia supportnya maksimal 7kw ya udah kita kita seba aja ya sekarang ya oke guys kita mulai ya kita scan yang mana ini ya aduh kok gak ada bedanya ya sebentar oh 763 ada tulisannya guys di layar kita selek konektor kita pilih kecil-kecil aja ya limitnya 5 kita pilih 5 aja kita start charging oh elektron unplugged oke kita oke kita oke kan tuh plug-in deh ya kita start charging oke bayar oke kita tunggu udah mulai sudah sudah masuk ya oke guys ini dia pembuktiannya ya karena di charger sebelumnya tidak ada layar ya memang agak susah nyari charger Starpo yang ada layar ya yang khususnya untuk 11kw nih dari 3 fase ini ya yang masuk cuma satu guys tuh yang ada angka 32 ampere nya makanya angka yang muncul sih teorinya ya sekitar 7 ya yuk kita lihat di mobil yuk tuh guys walaupun sekitar 7 yang masuk cuma 5,8 ya sebenernya kalau 6 x 3 18 ya harusnya 7 x 3 21 ini saya nggak tahu apakah karena AC coba saya masuk ke dalam dulu ya oke kita matikan AC nya guys ya tuh udah mati AC nya ya tuh juga di bawah udah mati kita coba lihat ya sekaligus tunggu nah betul guys AC nya mati angkanya naik jadi 6,1 jadi sekitar 0,3 ya tadi ya konsumsinya ya lumayan juga nih naik lagi guys jadi 6,3 jadi inilah problemnya kalau baterai 82,56 tapi charger yang maksimal cuma 6,3 atau 7 harusnya 11 ya seperti ionic 5 ya jadi dia walaupun ada loss gitu itu nggak terlalu terasa ya oke kita dapat 6,3 saya penasaran saya coba matikan ya mobilnya kita coba matikan oke seperti biasa pindah ke 0 ya kita tunggu angkanya jadi berapa oke guys jadi 6,5 ya jadi kalau kita pakai charger dengan limit 7 begini memang berasa banget ya loss nya ya jadi kita cuma dapat 6,5 ya dari seharusnya mungkin 7 ya 7 lebih malah ya 32 x 220 itu kan sekitar 7,0 sekian-sekian ya tapi di sini masuknya cuma 6,5 artinya loss nya aja udah 0,5 kW kemudian kalau kita nyalakan mobil 6,3 berarti loss nya 0,2 dan kalau kita nyalakan AC jadi 5,8 berapa tuh loss nya tuh kalau 6,3 sekitar 0,5 ya walaupun tadi ada 6,1 jadi bisa sekitar 0,3 sampai 0,5 jadi kerasa banget ya guys ya mulai dari loss mobil itu sendiri hingga penggunaan perangkat yang ada dalam mobil ini jadi ya kalau bisa nanti di upgrade berikutnya dikasih 11 kW untuk BYD ya seperti di Eropa jadi gak apa-apa mungkin harganya dinaikin sedikit ya karena BYD kan sudah terkenal dan orang mungkin belinya juga melihat nama ya bukan sekedar milih mobil oke sekian dulu video dari saya ya poinnya adalah sambil saya nyalakan ya poinnya mobil BYD ini cuma support satu fase ya baik itu BYD seal maupun ATO 3 sehingga tidak disarankan main ke charger 11 kW ya nah untungnya lagi charger 11 kW itu rupa-rupanya terbatas hanya di mobil hanya terbatas pada charger swasta starpo aja ya kalau yang lain gak ada oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat kita berjumpa lagi di video berikutnya ya